Sampai kini Vena Melinda diketahui belum menggugat cerai Ferry Irawan. Padahal saat memberikan keterangan ke awak media, Feral Bramasta menyebut Vena Melinda tengah mengurus perceraiannya dengan Ferry Irawan. Alih-alih menggugat cerai Vena Melinda justru dikabarkan akan berdamai dengan Ferry Irawan. Bahkan rupanya di awal-awal masalah ini Vena Melinda menyebut akan memaafkan Ferry Irawan. Diakui Vena Melinda awalnya ia tak ingin melaporkan Ferry Irawan atas KDRT yang dilakukannya. Namun Ferry Irawan tak mengakui perbuatannya. Ini bukan saya, saya gak tahu apa-apa kata Vena Melinda mengungkapkan jawaban Ferry Irawan saat itu. Ferry Irawan juga memberikan jawaban yang sama saat petugas kepolisian datang. Di lebuk hati Vena Melinda yang terdalam, ia sempat ingin memaafkan sang suami. Walaupun dia jentel, mungkin akan saya maafin saat itu kata Vena Melinda. Kenatin demikian, mena panggilannya akhirnya tetap melaporkan sang suami ke kepolisian. Ini beredar kabar Vena Melinda akan kembali rujuk dengan Ferry Irawan. Kabar tersebut muncul dari acara status selebritis yang tayang di Youtube SCTP pada Kamis. Muncul sebuah kabar mengejutkan. Vena Melinda ingin berdamai dan menemui Ferry Irawan di penjara Jawa Timur? Bunyi narasi dalam video tersebut. Menurut tayangan tersebut, Fena Melinda kini tengah rindu berat kepada sang suami. Kabar rencana Fena Melinda ke Surabaya untuk bertemu Ferry Irawan bukan isapan jempol belaka. Dilansir dari seripoku.com Salah satu motifnya diam-diam Fena masih merindukan sosok suami yang baru 10 bulan menikahinya tersebut. Lanjut narasi video tersebut. Disebutkan pula video permintaan marap dari Ferry Irawan yang membuat sang istri kembali luluh. Pusai tayangan tersebut membuat heboh kini kembali muncul isu batal menceraikan Ferry Irawan. Apalagi hingga kini Fena Melinda memang belum menggugat Ferry Irawan. Terkait kondisi pilu Ferry Irawan di penjara, sementara itu terungkap kondisi Ferry Irawan yang berada di polda jatim. Di dalam penjara pun Ferry Irawan dikabarkan mengalami kesedihan mendalam. Bahkan beberapa hari setelah masuk penjara, Ferry Irawan sempat meminta ingin keluar lantaran penyakit yang didaritanya. Penyakit Ferry Irawan yang kini ganggu sarap di otak belakangan disebut-sebut bisa kampuh manakala ia mengalami stres berlebihan. Kini kondisi Ferry Irawan lantas diungkapkan oleh kuasa hukumnya. Selain itu, rupanya Ferry Irawan juga merengek ingin bertemu Fena Melinda. Beruntungnya permintaan Fena Melinda, keber Ferry Irawan bertemu Fena akan segera dikabulkan oleh pihak jawat. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.